Intro Usaha orang-orang Yahudi adalah ingin menimbulkan menyalakan api peperangan fitnah supaya orang bergaduh sehingga setiap kali mereka berusaha untuk menyalakan api peperangan usaha mereka atau api itu dipadamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala fitnah itu akan dipadamkan oleh Allah yakni simbol usaha mereka akan gagal Allah subhanahu wa ta'ala pernah menghantarkan Firaun untuk menindas kepada Yahudi sehingga bertahun-tahun Yahudi diseksa oleh Firaun disebabkan oleh kerana mereka Yahudi menyalakan api, fitnah dan peperangan peperangan disini melawan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ingkarnya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dihantarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang yang zalim menindas kepada mereka ketika diselamatkan oleh Nabi Musa setelah beberapa waktu mereka melakukan kali yang kedua pelanggaran dihantarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukhtanassar Raja Persia yang zalim yang membantai kepada orang-orang Yahudi setelah itu diselamatkan lagi setelah mereka insaf melakukan lagi peperangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dihantarkan oleh Allah Raja Romawi namanya siapa Titus Blavius Allah alam apa namanya betul itu falhasil ini Raja yang menindas kepada orang-orang Yahudi apa sebab mereka menyalakan api peperangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan terakhir ketika ingin menyalakan api peperangan kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala hantar Nabi Muhammad salallahu alaihi wa alaihi wa alaihi wa sallam kullama auqadu naran lilharbi adfa'ahallah setiap kali mereka menyalakan api peperangan akan dipadamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala api peperangan itu dengan dilantik oleh Allah subhanahu wa ta'ala golongan daripada hamba-hamba Allah untuk memandamkan api yang dinyalakan oleh orang-orang Yahudi untuk mengisytiharkan peperangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi mereka tidak putus asa untuk menyalakan api peperangan sentiasa mereka orang-orang Yahudi akan melakukan kerosakan di mana? di bumi yang ini maknanya apa? bukan di Palestine saja bukan di negara yang merupakan induk kepada orang-orang Yahudi yang pegang remote tapi fil-arb di bumi kalau di bumi ya di mana saja termasuk di negara kita juga yang berusaha untuk melakukan kerosakan dengan budaya mereka dengan sosial media mereka dengan teknologi mereka dengan penciptaan mereka bukankah apa yang berlaku di zaman kita sekarang pun daripada cara gaya hidup orang Islam pun sudah meniru kepada orang-orang Yahudi akan melakukan kerosakan di atas muka bumi ini kata baginda Rasulullah kamu akan ikut perbuatan orang-orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal sehasta demi sehasta yakni simbol sebiji bagaimana dia buat itu juga akan diikuti oleh orang Islam sehingga kalau ada salah seorang daripada mereka masuk lubang biawak kamu pun akan masuk lubang biawak kalau kata sahabat siapa mereka ya Rasulullah adakah Yahudi dan Nasara kata baginda Rasulullah siapa lagi selain daripada mereka